musik 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 soal nama produk menurut gw gimana kenapa ada produk namanya kiranti pada disini kunde rasem kenapa dia kain nasi nasi nawa kiranti dia memposisinin perempuan laki-laki perempuan agak karena ada 2 pilihan dengan nama merek nama variannya langsung kunde rasem atau nama baru kalau angkala musik biasanya punya 2 beban dalam komunikasi di brand namenya yang pertama saat aku mau nama produk baru nama produk ini harus mengkomunikasikan produk apa sih? kedua saat aku mengkomunikasikan lagi dia namanya siapa dia akan disebut sebagai apa nah sekarang berarti kita tantangannya harus bikin sebuah nama yang dia itu akan menjelaskan namanya siapa ini produk apa oh jadi nama itu dipikirkannya bukan asal ngambil tapi segmennya yang dipikirkannya jadi contohnya gini kunir asem itu kan nama tapi dari kunyit dan asem kunir asem itu dia menjelaskan produk ini isinya kunyit dan asem komposisi tapi dia gak menjelaskan untuk siapa ya kan karena hasil kunir asem bagus untuk perempuan tapi gak menutup kemungkinan untuk laki-laki akhirnya akhirnya di redefinisikan namanya lagi kan wah ini cocok banget untuk perempuan akhirnya dibikin namanya kiranti ya kan bukan produk-produk lain mungkin dia meredefinisikan nama akhirnya jadi nama brand gitu menemukan iya sih apapun namanya kiranti juga dari itu keluar dengan nama kiranti orang pertama kali melihat akan melihat sebuah botol dengan nama kiranti ini isinya apa sehingga kiranti ini sudah berfungsi untuk memilih target audiensnya jadi jelas ya tapi menurutku sih saat dia namanya kiranti dia masih punya beban untuk mengkomunikasikan ini produk apa jadi biasanya sih saat namanya kiranti saat ini namanya kiranti kiranti kan nama umum bisa nama orang, nama barang, nama binatang, nama produk saat namanya kiranti perus slogan disitu misalnya kiranti kemudian dibawanya ada obat untuk menstruasi atau jamu memperlancar menstruasi misalnya ada slogannya ya dan terus disini nanti saya berjalannya waktu saat asosiasi kiranti dengan jamu memperlancar menstruasi sudah mulai kuat dia akan men-tagout si slogannya cukup kiranti itu memang butuh biaya besar untuk mengedukasi jelasin sebetulnya kan ada juga kapasitas produksi saat kapasitas produksi masih kecil kita main pasar yang marketnya kecil juga jadi misalnya misalnya aku mau bikin nih sama juga tadi apa sih gula isinya kunir asem ya kunir asem kalau ini ternyata kunir asem ini bisa untuk obat kuat bisa kapasitas produksi itu cuma 50 doang per kali produksi selama sebulan yaudah deh terkini aja deh aku milih buat pria muda di area Jogja saja atau Bantul saja disini nanti untuk meningkatkan awarenessnya yaudah fokus di wilayah situ saja jadi investasi di awal itu untuk mengelahkan si brand ini gak terlalu mahal nanti biarkan saat produk ini dipakai sama orang-orang dia kan setiapnya akan test semua nah biar efek pomnya berjalan seiring dengan demand yang semakin besar produsinya semakin besar juga jadi misalnya contoh kasus kayak wedang uwu lah ya wedang uwu ini kan sebenarnya nama heritage ya karena sudah lama karena kalau sejarahnya karena dianggap sampah kan awalnya bukan deh uwu kan sampah karena isinya macam-macam kalau aku cari sejarahnya karena suatu sehari dianggap kayak gitu ya tapi kalau melihat segmen dan sebagainya akhirnya kita redefinisikan nama misalnya redefinisikan nama brand semacam video uwu ternyata penikmanya banyak laki-laki misalnya hangat-hangat misalnya orang yang ingin tubuhnya seger abis bekerja gitu laki-laki gitu kan nah itu berarti kita redefinisikan nama berdasarkan itu ya bisa karena kita sudah secara komunikasi kita mau bikin produk buat cowok dan disini sesinama pun juga harus maskulin nih buat cowok misalnya misalnya yang nama laki-laki ya kayak M150 segero gitu minum segero minum segero segera kalau diambilnya dari manfaat produk ya kayak bisa dari macam-macam sih kuat perkasa iya sih jadi dalam satu minuman tradisional itu banyak banget segmennya semua bisa minum jamu tapi ketika menyimpitkan satu segmen itu lebih memang lebih kecil segmennya tapi lebih loyal lebih loyal dan lebih fokus orang itu gak akan kebingungan ya kan segmennya gak dibuat misalnya wedangu bisa diminum laki-laki perempuan tapi ketika segmennya bener-bener sangat laki-laki kayak M150 misalnya ya udah laki-laki tidak ada pilihan minum itu laki-laki itu macam-macam loh kayak minum obat kuat ada laki-laki yang kuat ada yang pekerja apa sih apa sih go to hell go apa sekarang yang laki go to hell go apa apa ya apa ya go to hell go to hell go to hell sehat laki-laki sih aneh katanya agak ini sih kasar ya kita banyak ngomong brand tapi kita mencermati gak cuma walaupun dia ngomongnya go to hell ini aku boleh gak berhenti menggunakan produknya kamu dibayar lo ya enggak jadi endorse kan nah sekarang kita posisinya lagi syuting sambil kita ngobrol-ngobrol oke kata go to hell dari go to hell dari kalangan cowok-cowok yang target audience-nya ini anak anak 150 ya ya dia kan diatas dikasih sama Estra Josh Estra Josh Estra Josh eh lupa lah ya pokoknya gitu lah saya kanya kalo Estra Josh gak masuk deh go to hell karena dia itu lebih kuli-kuli biasanya sih nah kalo yang 150 kan secara visualnya masih mas-mas pekerja yang dia itu fitesan oh mungkin ya dia memang sehat ya iya dan kata go to hell bagi mereka itu biasa banget kan go to hell bullshit fuck lah meat bisa di apa dimodifikasi jadi slogan dan itu dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari balik lagi saat kita sudah punya target audience yang sangat spesifik kita bisa mendalami insight bagaimana mereka berbicara isu di kalangan mereka itu apa nanti kita akan jadi insight bahkan nanti packagingnya pun bisa dibikin secara fungsional ya dari kehidupan mereka sehari-hari misalnya nih banyakannya cowok muda yang belum bekerja eh sudah bekerja di awal dan pakai biasa nekos nekos itu biasanya kalo minumnya dibiarkan sesetan nih ya packagingnya bisa seset iya iya oke sip banget jadi itu deh itu tentang bagaimana membuat nama produk ya iya itu sedikit pengantar diantara sela-sela syuting betul oke mungkin itu dulu lain kali kita bahas di full podcast tapi selanjutnya tuh aku kepikiran ya kita buat ngobrolnya nama anak deh bagus waduh jadi brand name tapi buat anak karena Akekok itu pada hakikatnya adalah launching product bener iya bener-bener jadi disini saya masuk ke episode 2 jangan lupa subscribe dan juga klik loncengnya oh gak pernah ngomong subscribe iya ini nasinya kok hitam gak cuma monitorku ohhh oke jadi mungkin bagus tuh bagaimana karena sekarang nama anaknya banyak-banyak ya iya bisa sampai 4 4 kapa namanya 4 kapa kalau kapa itu salah satu gini jadi gini aku agak aneh nama anakku kan danis simple di ayonis kadang-kadang sesimple itu itu masih dipersuliskan enggak ya nama-nama panjang ya nama anakku panjang iya danis 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 namanya sangat mudah spellingnya gitu loh tapi sekali dituliskan selalu kalau gak double N pakai H jadi Indonesia Indonesia tuh seperti mindsetnya D-A-N-E-E-S-H Indonesia tuh mindsetnya tuh dia gak mau mu gak mu simple kalau mau bisa dipersulis kenapa di gini dipermudah gitu loh masalah sama anak aku mengutip dari Gophar Hilman gue S sekut banget iya sekut banget dia itu mengkategorikan orang tua jadi dua ada orang tua yang memberikan nama anaknya dari huruf A sampai Z masuk semua ngangkap ya iya dia masuk seperti quick brown fox off of the lazy dog itu masuk semua abis itu iya gitu ee dan biasanya penulisan namanya pun aneh-aneh I dibikin E-E S kasih S wah ini besok bahas kita nama anak bagus ya seru ya dan yang kedua orang tua yang berikan nama anaknya akan menggunakan kata-kata dalam bahasa Indonesia Budi Indra Jigga Jenar itu pakai bahasa Indonesia nah biasanya yang pertama itu orang tua mainstream yang kedua orang tua indi itu banyak cara musiknya gitu udah? udah bagus ya mungkin kita bahas soalan soalan oke deh kita dulu sampai sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax